Halo Tribuner, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 26 September 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya, Dea Mita. Inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama. Duel mau terjadi di sebuah warung kopi desa Uteun, Gatom, Peusangan, Selatan, Kabupaten Biren, Aceh. Akibat duel tersebut, seorang warga bernama Zulfairinur berusia 39 tahun meninggal dunia. Zulfairinur meninggal dunia selesai mendapatkan luka bacok dari pelaku berinisial Zul alias Zun berusia 42 tahun. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News, Yusman Idris yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Yusman. Ya, Dea. Rekan Yusman, bisa Anda informasikan bagaimana awal kejadian pembacokan di desa Uteun, Gatom ini? Ya, rekan dia. Kasus pembacokan itu terjadi sekitar jam 6 jam 06 pagi Sabtu. Jadi saat itu korban bernama Zulfairinur sudah berangkat ke salah satu warung, desa warung tersebut berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Setiba di warung, dia berjumpa dengan Zul alias Zun. Zul yang memang sudah lama dicari karena mengambil celana korban. Jadi bertemu di warung kopi menanyakan di mana celananya. Jadi terjadi cek cok mulut, dalam cek cok mulut tersebut. Jadi terjadi terlibutan. Mereka berkelahi dan didengar oleh seorang saksi keluarga setempat yang langsung melerai. Namun ketika melerai, si pelaku jatuh. Pelaku ketika jatuh, dia dengan panggil lagi mengambil pisau yang sering dibawahnya. Langsung menusuk korban, korban sekali. Korban yang sudah disusuk, melarikan diri. Namun si pelaku terus mengejar dan menusuk sekali lagi. Sehingga korban jatuh dan akhirnya diketahui meninggal dunia. Oke. Lalu, untuk motifnya, rekan Newsman, apa motif pembacokan yang dilakukan oleh pelaku ini? Motifnya mungkin karena kedesak. Namun kepastiannya belum dapat gaya kekulauan-gaya diperoleh dari tim ini. Karena pelaku masih dalam perawatan. Motif bersementara, menurut keterangan dari setiap pembacokan dan keterangan dari setiap pembacokan. Karena dia mungkin membela diri karena di desa untuk memasukkan, mengambil jelana, masalah jelana. Dan pelaku disebut-sebut sangat berserahkan di kalangan masyarakat sempat. Itu diambilkan dia. Oke. Lalu juga informasinya pelaku ini dalam kondisi kejiwaan yang kurang sehat atau mengalami gangguan jiwa. Apakah benar kan Newsman? Dan bagaimana sekarang kondisi dari pelaku pembacokan ini? Ya, awalnya disebut-sebut pelaku mengalami gangguan jiwa di sebagian orang. Namun kepastian itu belum dapatkan, apalagi belum ada satu keterangan dan belum pernah masuk masyarakat jiwa. Dan orang aparat penegak hukum porosil tidak bisa memastikan dia gangguan jiwa. Dia sering mengancam warga, sehingga orang menganggap dia adalah kurang-kurang waras. Itu itu intinya. Ya, kepastiannya belum untuk memastikan apakah dia gangguan jiwa atau tidak. Itu butuh waktu. Dan sekarang dalam penawasan. Terima kasih rekan jurnalis Rambi News, Yusman Idris melaporkan dari Biran Aceh. Selamat kembali bertugas.